Masih membahas mengenai hikmah berkasih sayang kepada yatim. Saya lanjutkan lagi ke Kiai Sumarno, tadi mengatakan bahwa definisi dari yatim. Tapi kalau kita bicara mengenai akil balik, akal, dilihat dari akalnya apakah sudah cukup? Lalu bagaimana kita melakukan atau memberikan kasih sayang kepada yatim ini? Silahkan. Oke, kita perlu asmakna yatim dulu. Tadi sudah dibahas yatim yang manfaat orang tuanya sebelum akil balik. Ini keren. Dan ini kita harus perluas. Karena di dramatis kehidupan di masyarakat kita yang terjadi mis kesejahteraan adalah mereka orang-orang yang kesendirian bukan mereka ditinggalkan oleh orang tuanya. Ditinggalkan bapaknya, kalau bapaknya hartawan, orang kaya. Oh, jadi anak yatim ditinggal bapaknya, tapi bapaknya kaya gitu? Atau warisannya udah banyak? Warisannya banyak. Ya, Pak, dia khususnya. Dan warisannya nggak diperbutkan sama yang lain-lain. Nah, sekarang bagaimana? Dia ini nggak yatim. Tapi dia hidup dalam kesusahan. Susahan dengan apa? Satu, Dia nggak punya ilmu. Nggak punya? Nggak punya ilmu. Ilmu. Ya. Artinya nggak berpendidikan. Yatim itu? Yatim. Yang kedua, walau ada bun. Dan mereka nggak punya etika, nggak punya moral. Nah, inilah yang harus kita tanggung. Yang harus kita perhatikan. Makanya ketika rosu memberikan simul untuk menyentuh kepala anak yatim, mengusap kepala anak yatim, bukan diusap doang. Ini kan kebanyakan di kampung diusap doang, tapi nggak diperhatiin, nggak dibimbing, nggak dikasih pendidikannya, nggak dipikirin masa depannya. Akhirnya tuh anak yatim dari tahun ke tahun cuma jadi apa? Jadi penerima. Iya. Kita ingin mengasih anak yatim-yatim, ini ada nanti dibisah mandiri, bukan sekedar menerima, tapi dia saat-saat harus menjadi pemberi. Iya, amin. Nah, ini harapan kita. Oleh karena itu, para pemirsa, kalau kita ingin membagi dan memberi, bukan sekedar yang wafat orang tuanya. Kepada siapapun mereka yang kesendirian, mereka dalam keadaan keterkungkungan, mereka dalam keadaan kesulitan, mereka patut kita tolong dan patut kita berikan. Dan berikan jangan hanya sekedar ikannya saja, tapi mari kita ajarkan, berikan dia kail untuk bisa mendapatkan ikan. Jangan kita kasih ikan, tapi mereka nggak punya kail. Akhirnya mereka nanti terus mengadah. Akhirnya kita bukan mendidik mereka untuk menjadi pemberi, tapi kita mendidik mereka untuk menjadi pengemis. Berarti yang harus diberikan ilmunya juga. Ilmunya, caranya. Karena yatim itu termasuk mereka-mereka yang tidak berilmu dan tidak bermoral. Nah, seperti gini, yang dilakukan oleh Kadin, meminah UKM-UKM. Ini kan bagus juga. Betul, betul. Sangat bagus. Sangat bagus. Ya, kita apresiasi langkah-langkah semacam ini. Iya, iya. Nah, inilah upaya. Jadi apakah terlepas dia yatim secara sarangi? Iya. Karena orang yatim ini adalah orang yang masih membutuhkan pertolongan, perlindungan agar dia bisa mandiri. Iya. Ini yang harus kita garap di era sekarang. Gus, jadi dengan cara apalagi kita bisa berkasih sayang dengan yatim, Gus? Iya, dengan cara mengepowering mereka, memberikan edukasi kepada mereka. Jangan sampai ketika dia sudah menjadi yatim yang ditinggal oleh orang tuanya, dia juga terasingkan dari ilmu pengetahuan. Kalau kita tadi dari awal saya sampaikan ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa aku bersabda dengan orang yang menanggung anak yatim seperti ini di dalam surga. Maka menurut saya ini adalah potensi kita untuk meraih kunci surga lebih dekat lagi dengan cara mengasihi anak yatim, mengedukasi anak yatim, dan juga memberikan peluang yang lebih luas kepada anak yatim agar mereka bisa berkarir dan bisa menjadi dirinya, menjadi alia dululia, harumia tusuflah. Jangan lagi sebagai objek kita untuk memberi kepada mereka dan akhirnya tidak mendidik kepada mereka, tapi bagaimana caranya dia menjadi alia dululia, menjadi orang yang bertangan di atas memberikan yang lain. Nah itu semuanya tidak akan terjadi tanpa ada continuity dan istiqomah kita ketika kita mendidik anak yatim itu. Sama halnya ketika kita memberikan sesuatu hanya ikan saja tanpa ada kailnya, ikan itu selesai ya sudah selesai saja. Dan jangan sampai kita menjebak mereka menjadi orang-orang yang merasa dikasihani. Ini yang paling penting. Singkat sekaligus kesimpulan, berarti kita sekarang sudah berubah nih para dikembang kita, cara berpikir kita bahwa anak yatim itu bukan hanya harus kita kasih uang, materi, tapi juga bisa ilmu, bisa juga dengan modal, supaya bisa berkembang. Silahkan. Saya kira sifatnya komplementer kita harus saling melengkapi, yang kaya bisa menyantuni dengan materi, orang yang punya kompetensi, para guru misalnya dia bisa santuni yatim dengan intelektual, bukan hanya yang diusap kepalanya tapi yang diasah intelektualitasnya juga. Nah buat kita para orang tua ada ayat yang cakep tuh. Hendaklah para orang tua takut kalau sekiranya mereka wafat meninggalkan generasi dalam keadaan lemah. Jadi jangan sampai kita para orang tua luput mengasuh dan mengasah intelektualitas anak, lemah ini banyak sekali versinya ada lemah intelektual, ada lemah akal, ada lemah mental, ada lemah fisik. Yang lebih parah adalah lemah akidah. Mudah-mudahan anak kita selamat dari yatim dalam makna yang luas. Bukan hanya yatim karena kita wafat tapi lebih dari itu yatim secara mental, adab dan ilmu tadi. Baik, bulan terakhir. Terima kasih. Sikat sekali. Memberikan kepada kita hidup itu harus tahu dengan toleransi. Tahu dengan toleransi. Dan bangun solidaritas. Tahu toleransi dan bangun solidaritas. Luar biasa. Terima kasih guru-guru untuk klausiah yang luar biasa di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua menambah iman kita di bulan Ramadan ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi di Indahnya Ramadan. Saya Hidram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.